Jaksa 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 Perubangnya ini adalah Pengadilan Negeri Sidoadu Pengadilan Negeri Sidoadu itu merasa Tersinggung Karena kami protes Padahal protes kami itu Ketiga hakimnya Sudah diberikan sanksi Memang mereka melanggar Ya mungkin saja mereka Kena suap Mungkin saja Tapi faktanya mereka dikasih sanksi Oleh Komisi Indonesia Harusnya Meskipun orangnya sendiri Yang melapor Itu sudah gugur Ya Dan ini kalau saya sampaikan Buasa hukum saya juga sudah menyampaikan Tapi hakim yang mengadili perkara ini Seolah-olah tidak peduli dengan ini Polisi Jedenmu Ya tetap saja Akhirnya apa yang terjadi Perkara ini kan Lokus deliktinya ada di Sidoadu Karena pelapornya adalah pengadilan Yang dilakukan oleh sekretaris pengadilan Kami itu seluruh protes Protes kami itu tidak diindahukan Sudah langsung bersidang Pada akhirnya Karena protes ini tidak diperhatikan Lalu Saya bersurat Puasa hukum saya bersurat Kemah-kamah itu Akhirnya diindah Dasar pertimbangan Pembedaan itu Adalah Pertama Mereka setuju Dikawatirkan nanti Tidak neutral Akhirnya Karena pelapornya Adalah Sekretaris pengadilan Di doa Kemudian Ya Yang jadi persoalan Mereka memutip Dasar pemindahan itu Pasal 85 kuah Yang mana pasal 85 kuah itu Yang mengajukan pertindahan itu Memang ketua maka malu Tapi yang memutuskan Adalah harusnya Menteri Khakiman Kita ceritakan itu Hakim tidak perlu Ya Jadi Perkara ini sudah disidangkan Di pengadilan negeri Surabaya Sampai pemerintahan satu-satu Lalu Karena proses kami Akhirnya dipindah ke Surabaya Surabaya itu bukan Lokis jelitinya Di Isi doa do itu Tidak ada Jangguan keaman Juga Tidak ada Bencana keaman Karena syarat Yang diamanan Kan kuah Pasal 85 Memang Itu dua Karena daerah tersebut Dimana Tempat dilaksanakan Persidangan Tidak aman Ya Unsur objektifnya Tidak aman itu Karena saya Karena pia-pia yang berperkara itu Memiliki Apa? Power Jadi nanti digangguan keamanan Padahal saya ini Sama istri Tidak punya Power Kedua Misalnya tidak ada percana alam Nah Kalau kami itu protes Bukan karena kami ini punya power Karena kami berdasarkan hukum Nah itu Jadi sekali lagi Kepada teman-teman Mari Kita berbicara Masalah hukum Berdasarkan Hukum yang beda Jadi bukan Hukum yang salah Ya perintah hukum yang sah Bukan berdasarkan perintah hukum yang tidak sah Nah saya akan membicarakan tentang Apa sih? Sah tidaknya itu Ya apa sih yang menjadi dasarnya? Lalu kemudian Di fasal lima Tadi sudah saya katakan Fasal lima Ayat satu sudah saya baca Ayat dua Hakim Dan Hakim konstitusi harus memiliki integritas Dan kepribadian tidak terselah Jujur adil profesional dan berpengalaman Yang mau saya pertanyakan Pak Ini adalah Undang-undang kekuasaan kehakiman Mudah-mudahan Unsur-unsur dari pengadilan negeri Surabaya Ya Ada yang menonton Supaya memberitahukan kepada Pak Madelis Hakim yang memimpin perkara kami Perkara Nomor 1718 Garis miring Pitsus Garis miring 2021 Oleh Bapak Darmanto Saya tidak bisa menunjukkan nama lokal Sehingga bisa memberitahu beliau Apakah Buku ini berlaku buat dia Tolong dibaca Tolong dibaca Tolong dibaca Bahwa itu sudah banyak dilanggar Nah apakah saya harus diam Mengikuti mekanisme hukum Kalau saya tidak kuat saya melakukan upaya hukum Pak Saya sudah melakukan upaya hukum Ya Di pengadilan negeri Surabaya itu diputus bebas Karena tidak ada bukti Yang bisa menunjukkan bahwa saya telah menggunakan gelar palsu Sedangkan yang didalilkan oleh JPU Bukan penggunaan gelar palsu Tapi penggunaan gelar seluruh waktunya Ini kan Kenapa kita mengikuti proses hukum Kalau ujung-ujungnya Keputusan mereka yang menentukan Kan tak berdasarkan hukum Jadi sekali lagi kepada masyarakat Ini ikuti Ikuti ini Dan kepada teman-teman yang nonton Dibagikan kepada yang lain Supaya apa Kasian Kepada Unsur pengadilan negeri Surabaya Tolong dibaca Ini Tadi sudah saya jelaskan Hakim dan Hakim Hakim dan Hakim Ini pasal 5 ayat 3 Hakim dan Hakim Konstitusi Wajib mentah Kodei dan Perdoman perilaku Hakim Saya sudah bawain Perdoman perilaku Hakim ada di sini Ya Sudah saya bawakan Ada namanya Keputusan bersama Ada namanya Peraturan bersama Antara Ketua Komisi Indisial Dan Markam Agung Kemudian Ketua apa Dengan peraturan bersama Yang menceritakan di sini Bapak Hakim Yang memimpin perkara saya Pak Tolong Bapak perhatikan aturan Karena saya tetap akan bertahan mengikuti aturan Sebabnya kita sedang proses ini adalah Hukum Kalau hukum itu kan berarti ketentuan Ketentuan Maka kita harus masuk pada ketentuan yang benar Yang sah Kemudian pasal 6 Pak Pasal 6 Undang-Undang Kepuasaan Hakim Ya Mengatakan pada ayat 1 Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan Kecuali undang-undang menentukan lain Nah Saratnya itu untuk dihadapkan Jadi saya berbicara kepada Pak Majelis Hakim Tidak seorang pun ada yang boleh dihadapkan Karena konsur pidana ini tidak ada Jadi artinya kalau kita bicara masalah undang-undang ITE Kan harus masuk Unsurnya Satu Putusan Mahkamah Konstitusi Ya Nomor 50 Garis miring PUU Garis miring Garis miring 2008 Dan SKB Nah Ini ada SKB Yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Informasi Ya Jadi disini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Ya Karena itu undang-undang ITE menyangkut Ya Informasi Transaksi elektronik Lalu ditandatangani juga oleh Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Negara Kepolisian Ini yang mau saya tanyakan Ini Jaksa JPU yang menangani perkara ini Tahu gak kalau ada SKB ini Kami kemari sudah menerangkan Bahwa Pak Ini Tentang Pasal 27 S3 ini Sudah di anulir Oleh Mahkamah Konstitusi Memerli putusannya Nomor 50 B.B. Bukares miring Amat Mali 2008 Tahun 2008 JPU mengatakan semua yang mengatakan itu ditolak Nah Sekarang saya punya bukti Kalau itu ditolak Kenapa gak SKB ini SKB menunjukannya sama Kemudian menurut keterangan dari JPU Bahwa kami tidak jelaskan Memang tidak perlu dijelaskan Pak Kami tidak perlu mureka Karena disini juga SKB ini tidak mureka Tentang Pasal 28 S3 Ini Jaksa Agung Jadi ini yang akan menjadi Akan kami persoalkan Makanya saya ingin mengajari Mengimbau kepada kita semua Masyarakat seluruh Indonesia Teman-teman penggiat hukum Aktivis penggiat hukum Kemudian para atokat Kemudian para Akademisi hukum Kemudian para mahasiswa hukum Atau para alumni hukum Atau penegak hukum Dari kepolisian Dari kejaksaan Dari Unsur Mahkamah Hukum Mari Kita melegakan hukum dengan mengikuti hukum Jangan menentukan hukum Jangan Membuat apa? Penaksiran Hukum itu tidak boleh ditaksirkan Harus pasti Ya Jadi Sekali lagi Ini ada SKB Nomor 229 Tahun 2021 Kemudian Nomor 154 Tahun 2001 Lalu Nomor KB Garing 2 Garing 6 Rumah W Garing 2021 Tentang Perdoman implementasi Atas Pasal tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang peraturan Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan elektronik Ya Saya Tergelitik Ketika melihat Daksa Tidak pernah Memperhatikan ini Ya Tidak melihat dari sini Padahal disini Sudah sangat-sangat jelas Ya Perujukannya ini Ini Supaya apa Penegah hukum itu bekerja secuai hukum Tidak abur Ya Kalau misalnya Kami ini sudah Membicarakan ini Tentang Masalah Apa Lalu kemudian Kemudian Masih disalah artikan Atau disalah terapkan Ya saya akan terus menolak Kemudian yang Saya ingin lanjutkan Bahwa Dasar pertimbangannya kan sudah jelas Dalam Dalam rangka Menjaga Ruang digital Indonesia yang bersih Sehat Beritiga Produktif Dan berkadilan Sudah dilakukan Pengajian secara Komprehensif Oleh Kementerian Dan lembaga Yang melaksanakan Atau memiliki tugas Perumusan Kebijaksanaan hukum Di bidang Informasi Dan transaksi Elektronik Dengan melibatkan Unsur Masyarakat Akademis Dewan Perwakilan Rakyat Dan pers Ya Itu A B Saya pikir Saya gak usah terlalu ini Karena itu Saya langsung masuk ke Mengingat Ya Mengingat Ayat 1 Ayat 2 Saya masuk ke Langsung ayat 3 Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Garis mirip Ya Anam Rumahwi 2008 Tanggal 4 Mei 2009 Ini berarti Sama dengan Keberatan kami Pada waktu Kita tajukan Namanya eksepsi Nah Bahwa Inilah yang Benar-benar Memprihatinkan Lalu disini Memutuskan Memutuskan Keputusan bersama Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Ya Saat itu Republik Indonesia Dan Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia Tentang Pendoman Implementasi Atas pasal tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang berubah Atas Undang-Undang Tentang informasi Dan transaksi elektronik Kesatu Kesatu Ya Disini ada beberapa pasal Yang dirubah Satu Menetapkan Pendoman Implementasi Atas Pasal 27 Ayat 1 Pasal 27 Ayat 2 Pasal 27 Ayat 3 Pasal 27 Ayat 8 Pasal 28 Ayat 1 Pasal 28 Ayat 2 Pasal 29 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Ya Undang-Undang Terserah Ya Satu Abah Sudah Panjang mniej Fin Fin